Anggota Polres Lumajang membekuk tiga dari tujuh tersangka spesialis pencurian hewan ternak. Selain meresahkan, aksi pencurian hewan ternak kerap terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Usai tertangkap, tiga tersangka pencurian hewan ini dibawa anggota menuju rumah korban di desa Kabuaran, Punyak Lumajang. Hal itu dilakukan agar masyarakat mengetahui para tersangka yang meresahkan warga. Sebab menjelang Hari Raya Kurban, aksi pencurian hewan ternak kerap terjadi. Aksi para pencuri dilakukan pada malam hari saat korban sedang tertidur. Usai berhasil mengeluarkan sapi dari kandang, sapi hasil curian itu lalu dibawa secara estafet dan ditaruh di tempat penampungan. Setelah merasa aman, keesokan harinya baru mereka membawa sapi hasil curian ke pasar hewan untuk dijual. Namun aksi para tersangka terendus polisi dan akhirnya tiga dari tujuh komplotan ini tertangkap. Kalau melihat dari motif, ya tujuannya mau dijual ke Probolinggo sesuai dengan keterangan yang kami dapat. Ya mungkin apakah indikasinya juga menjelang lebaran, kami sudah belum. Pastinya mereka mencuri ini untuk dijual kembali. Saya jam 12.00 itu saya makani sapi itu Pak. Sedang saya tidur lagi, masuk tidur lagi. Sedang itu saya pipis ke beding ini Pak. Itu lawan itu sudah buka. Terima kasih telah menonton!